Aksi pasukan pengibar bendera kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi berjoget di lapangan upacara sempat viral di media sosial. Aksi joget-joget pas kibra tersebut menuai kecaman dari warganet. Setelah dikonfirmasi, aksi tersebut ternyata dilakukan setelah upacara selesai digelar. Seperti inilah aksi delapan anggota pasukan pengibar bendera di lapangan bola desa Lenggah Jaya, Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi. Aksi joget-joget ini sempat viral di media sosial. Aksi dalam unggahan tersebut dinarasikan sebagai aksi yang tak pantas karena dilakukan saat pelaksanaan upacara 17 Agustus. Di konfirmasi pada hari Kamis, Kanong Suardi, Pembina Pas Kibra, Madrasah Aliyah Negeri 03 Bekasi, Kecamatan Cabang Bungin, menyatakan aksi joget pasukan pengibar bendera dilakukan setelah seluruh proses upacara pengibaran bendera selesai digelar. Aksi joget tersebut merupakan aksi teatrikal sebagai bentuk kegembiraan setelah berhasil menjalankan tugas. Acara pokoknya itu sudah selesai. Sudah selesai, dan pasukan juga sudah selesai. Setelah itu acara hiburan. Acara hiburan itulah ada diantaranya pas kibra itu menampilkan koreografi itu. Jadi untuk seru-seruan, Pak, ya? Betul. Yang jelas, itu adalah ya spontanitas lah anak-anak melampiaskan kegembiraan mereka setelah pengibaran itu sukses. Pasca viralnya aksi pas kibra tersebut, sejumlah anggota pas kibra tidak masuk sekolah, lantaran merasa tertekan akibat hujatan warganet di dunia maya. Pembina pas kibra Madrasah Alia Negeri 03 Bekasi berharap masyarakat lebih bijak dalam menyampaikan informasi di dunia maya agar tidak merugikan orang lain. Deddy Beben, Kabupaten Bekasi.